Intro Surah-surah yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Mari kita bersama-sama membaca Kitab Wahyu pasal yang ke-8 Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5 Yang berbunyi demikian Maka datanglah seorang malekat lain Dan ia pergi berdiri dekat mesbah Dengan sebuah pedupaan emas Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan Untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa Semua orang kudus di atas mesbah emas Di hadapan tahta itu Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa Orang-orang kudus itu Dari tangan malekat itu ke hadapan Allah Lalu malekat itu mengambil pedupaan itu Mengisinya dengan api dari mesbah Dan melemparkannya ke bumi Maka meledaklah bunyi guru Disertai halilintar dan gempa bumi Demikianlah firman Allah Mari kita berdoa Ya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan Akan firmanmu ini Kami mohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan sendiri Supaya kami dapat mengerti dan memahami Apa yang Tuhan kehendaki Di dalam Kristus kami berdoa Amin Surah-surah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Banyak orang yang beranggapan bahwa Kitab yang paling sulit dipahami Adalah Kitab Wahyu Termasuk juga Bagian dari Kitab Wahyu yang tadi kita baca Yaitu Wahyu pasal 8 ayat 3 Sampai dengan ayat yang kelima Tentang apakah isi bacaan kita tadi Surah-surah yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Penglihatan yang dialami oleh Yohanes Adalah tentang doa orang-orang kudus Yang naik di hadapan Allah Dikatakan dalam bacaan kita tadi Bahwa doa-doa itu Naik ke hadapan Allah Bersama-sama dengan bau kemenyan Atau asap kemenyan Menjadi sesuatu yang harum Atau yang berbau harum Di hadapan Allah Nah kemenyan tentu saja tidak perlu diartikan Sebagai sesuatu yang bersifat magis Atau klenik Karena kemenyan itu menjadi salah satu perangkat Di dalam ibadah di baik Allah Tujuannya bukan hanya untuk mengharumkan Ruangan yang ada di baik Allah Tetapi juga untuk membangun suasana tertentu Sehingga orang dapat menaikkan doa Dengan khidmat Sesuatu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tentu itu hanyalah sebuah simbol Lambang Bahwa doa yang naik di hadapan Allah Itu adalah sesuatu yang indah Sesuatu yang Menyebarkan bau harum Nah mestinya Itulah juga kehidupan doa kita Jikalau pada saat ini kita memasuki bulan keluarga Atau berada di bulan keluarga Maka kita juga diajak untuk merenungkan Apakah kehidupan doa itu juga ada di dalam keluarga kita Apakah kita juga mempunyai waktu doa bersama-sama dengan keluarga Doa merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita Sebagai orang beriman Karena melalui doa itulah kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan Kekuatan untuk menghadapi berbagai macam pencobaan dan pergumulan yang berat Doa juga merupakan sarana kita untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan Sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan bijaksana Doa juga merupakan persekutuan kita dengan Allah sendiri Persekutuan yang memberikan kekuatan, sukacita, dan pengharapan Di dalam diri kita maupun juga di dalam keluarga kita Oleh karena itu, sesuai yang saya kasihi kepada Tuhan Yesus Kristus Mari kita membangun kehidupan keluarga yang Kehidupan doa yang sehat Supaya keluarga kita juga senantiasa Berjalan bersama-sama dengan Allah Dan hidup di dalam Allah sendiri Sehingga dengan demikian Kita juga boleh melihat perbuatan-perbuatan Allah Di dalam dan di tengah-tengah keluarga kita Amin Mari kita berdoa Ya Bapak Biarlah Kami juga Membangun dan memiliki kehidupan doa Di tengah-tengah keluarga kami Dan bersama dengan keluarga kami Supaya dengan demikian Kami boleh semakin dikuatkan Kami juga boleh senantiasa menikmati sukacita Yang dari Tuhan Di dalam Kristus kami berdoa Amin Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa! Terima kasih.